Halo guys balik lagi dengan bad boy official di game pubg mobile lagi atau menjadi disini bad boy balik lagi di konten bahas gameplay gila udah lama banget ya betul udah enggak bahas-bahas seperti ini karena bad boy kali ini pengen bahas nih ya setting kontrol yang viral banget intinya viral banget lah ya karena banyak sekali player A player B player C pro player ini pro player itu banyak sekali yang merubah ya setting kontrolnya ke settingan ini dan untuk kalian yang mungkin ya belum tonton video betul sebelumnya kalian bisa tonton terlebih dahulu dan jangan lupa untuk kalian pencet tombol like kalau kalian belum pencet tombol like dan yang belum subscribe kalian bisa pencet tombol subscribe bantu bad boy untuk capai 200.000 bulan depan ya temennya amin semoga tercapai oke disini betboy pengen ya membahas mengenai setting kontrol lima jari karena banyak sekali ya banyak sekali pertanyaan Bang lima jari tuh enak apa enggak sih lima jari tuh keunggulannya apa sih dan disini betboy akan langsung bahas ya temen dan kita akan langsung mulai ke pembahasannya Oke mengenai setting kontrol lima jari ya setting kontrol paling viral paling laris paling apa ya paling ya diomongin lah intinya ya untuk di season-season mungkin season kemarin sekarang karena player A player B seperti yang betboy katakan di awal tadi memang banyak sekali yang berpindah dari setting contoh dua jari kelima jari tiga jari kelima jari empat jari kelima jari jadi apa sih keunggulan lima jari dan oke betboy akan langsung bahas mengenai keunggulannya terlebih dahulu setting lima jari itu setau betboy ya di sini betboy ngomong ngomongnya ya bukan ngobrolnya sih ngomongnya itu santai-santai dan kalian mungkin bisa tanggapi pembahasan kali di di kolom komentar sesuai ya apa yang pengen kalian tulis-tulis saja ya tulis saja sebaik-baiknya Oke mengenai keunggulan lima jari apa ya lima jari itu yang pasti ya yang betboy lihat itu bakalan enak banget untuk di war di jarak losskombat ini jarak jarak mungkin 10 meter 15 meter bahkan 20 meter kalau mungkin hampir 30 lebih itu udah di jarak middle ya dan di jarak-jarak seperti ini ya paling nggak maksimal middle lah ya untuk bantingan-bantingan memakai lima jari itu memang lebih unggul karena untuk tombol kruc itu di bagian kiri jadi kita itu bekerja dengan 33 jari ya maksudnya tangan kan tangan kiri kita itu bekerja Tom tombol lagi jari tengah jari telujuk semua sama jempol yaitu ya tiga jari ini Nah untuk tombol kruc itu pasti di bawah di bawah verbaten ya di bawah verbaten sebelah kiri nembaknya tetap pakai tunjuk jari kiri tetapi untuk tombol krucnya ini adalah tombol penentu kalian bakalan jago di jarak dekat karena ketika kali itu membanting itu pasti kebiasaan memencet tombol kruc ini karena ini ya sekaligus menstabilkan terus ya lebih enak juga ketika kali itu membanting sambil kruc itu lebih enak lebih stabil lah intinya ya kalau baik boleh lihat kemudian apalagi ya keunggulannya nah keunggulannya itu ketika kalian itu spray ya spray itu bakalan otomatis kalian pencet tombol krucnya ya seperti yang untuk pembahasan pertama itu bakalan langsung otomatis karena untuk player-player lima jari ya apa yang yang dicari ya ap pasti bakalan mengutamakan bisa memecet tombol kruc secepat mungkin ya jadi tombol atau jari tengah itu memecet verbaten kemudian atau nunjuk jarinya itu memecet tombol kruc jadi hampir bersamaan terus intinya kemudian untuk kekurangannya mungkin nih kekurangannya di jarak jauh atau ketika kita itu menggunakan sniper itu agak kesusahan mungkin kalau kalian sudah terbiasa menggunakan settingan ini lama itu bakalan enak banget sih bakalan enak banget tetapi kalau kalian itu baru ya mungkin baru beberapa minggulah bahkan beberapa hari baru beberapa hari langsung mau jago gitu pakai lima jari gila itu lo udah kelewatan sih kelewatan pro player itu jadi mungkin kalau kalian ingin menguasai lima jari ini butuh mungkin seminggu dua minggu bahkan berbulan-bulan sampai kalian sudah terbiasa Nah kalau kalian sudah terbiasa itu bakalan enak banget kalau kalian pengen menembak menggunakan sniper dengan jarak long range ya jadi jarak jauh intinya karena untuk player-player lima jari itu memang mereka itu alasannya berpindah dari dua jari tiga jari empat jari ke lima jari itu itu memang pengen jago di jarak dekatnya tidak ada alasan lain lah ya tidak adalah alasan lain Oke kemudian kenapa ya alasannya apa sih orang-orang itu memilih settingan lima jari ya kebanyakan atau dari awalnya ya dari awalnya lima jari ini bisa viral itu pro player Cina nih pro player Cina ya yang memviralkan intinya memviralkan apa mempromosikan settingan lima jari dan orang-orang di Asia itu bak aku bukan bakalan sih ya udah-udah bak udah niru semua malah udah pada niru dan untuk player-player di Indonesia sendiri player A player B player C bahkan supernayer pun dari pubg PC langsung terjun ke PUBG Mobile itu langsung memakai settingan lima jari bukan langsung sih dia sempat mungkin berganti ganti dan akhirnya stay di lima jari dan untuk kalian mungkin juga alasan memilih lima jari pasti juga melihat player-player Cina ya karena untuk player-player Cina itu memang gila sih refleksnya itu gila banget ketika di jarak dekat dan IQ nya itu nggak tahu berapa ya tinggi banget mungkin jadi player-player player Cina itu kebiasaan ketika dia itu men-spray kemudian refleks bantingannya itu kayak nggak ngotak gitu kayak enggak 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 kita kalau melihat kalau pengen meniru itu kayak nggak bisa gitu kayak enggak mungkin karena pergerakannya itu cepet banget entah itu dicepetin videonya atau memang real seperti itu tetapi kalau memang betul melihat ya untuk refleks dari player Cina itu memang gila sih itu mau videonya di cepetin atau enggak tapi memang bantingannya enggak ngotak cepet banget gitu kemudian kalau kalian ingin berpindah ke lima jari nih ya sebelum kalian ingin berpindah ke lima jari betul ingin mengingatkan ya bahwa lima jari itu settingan paling ribet menurutku paling ribet paling capek paling pegel ini baru lima jari loh bahkan betboy melihat atau ada di kolom komentar betul itu beberapa ada yang bilang nggak Bang aku pakai enam jari waduh gila enam jari loh kalau player-player iPad sih mending ya untuk player-player seperti itu karena untuk layarnya lebar jadi enam jari itu masih masuk akal tetapi kalau untuk device-device mobile ukuran 5,5 layarnya 6,5 kita pakai enam jari kesusahan apalagi tujuh jari entah itu penuh jari mungkin ya layarnya tetapi kalau kita melihat untuk settingan lima jari settingan lima jari itu udah cukup pegel sih dan betul pernah mencoba ya pernah mencoba dan rasakan sendiri memang di jarak dekat itu enak banget sih ya refleks kita itu tombol cruise tombol free button itu langsung pencet hampir bebarengan ya hampir bebarengan entah kalian itu mau cruise dulu atau fair button dulu itu mungkin terserah atau sesuai gameplay kalian dan betul sudah rasakan sendiri ya lima jari itu memang enak banget untuk di jarak dekatnya atau close combat tetapi betul itu mengeluh ya mengeluh pegel banget cuy ya pegel banget capek serius capek banget dan kekurangannya lagi kalau kita itu memang agak panik nih agak panik nah ketika kalian itu agak panik dengan menggunakan lima jari itu bakalan apa ya jari kita kayak salah pencet salah pencet seperti itu ya entah itu belum terbiasa atau bagaimana ya walaupun lima jari itu keunggulannya memang bagus untuk jarak dekat tetapi kalau kita kita ada kepanikan sedikit itu bakalan misi mungkin kita lupa mau mencet tombol krusnya mungkin kita agak slide sliding slide apa sih ya agak kepleset sedikit lah ketika mau mencet jadi ada mis di situ ada beberapa kerugian ya intinya kalau kalian ingin memakai settingan lima jari dan betul betul yang sudah mencoba lima jari mungkin beberapa minggu dan belum sempat untuk pakai betul pakai di konten betul sudah menyerah lah menyerah aja lah karena betul sudah nyaman memakai empat jari gitu sudah nyaman memakai empat jari dan kita kembali lagi ya kita kembali lagi dari prinsip kita mungkin ya kalau kita itu memang sudah jago menggunakan empat jari ya ya udah menurut betul itu ya kalian pakelah empat jari aja gitu empat jari dan kalian latih refleks kalian yang sebelumnya mungkin kalian belum terbiasa untuk memecet tombol krus ya karena empat jari itu kalau ini ya tombol krusnya di bawah kita itu sering kesusahan atau tidak terbiasa untuk memecet tombol krus dan ada beberapa juga yang memakai empat jari tombol krusnya itu ada di atas kanan di samping tombol tombol scoop itu juga lebih enak sih menurutku tetapi untuk kalian yang mungkin sudah terbiasa tombol krus di bawah itu mesti ya lupa untuk memecet tombol krus dan ketika kalau itu melakukan hipfire di jarak dekat itu kan kita hipfire otomatis kita nggak open scoop jadi kita ketika kita Tommy spray langsung memecet tombol krus tombol krus karena ya untuk mengidari headshot atau untuk menstabilkan atau untuk ya amok kita tidak pecah atau tidak menjadi percikan lah intinya ya jadi tombol krus itu memang sangat penting sekali perannya kemudian untuk kalian nih ya bad boy sedikit menyarankan apabila kalian itu memang sudah nyaman di tiga jari dua jari empat jari ya kalian sudah enak disitu dan kalian melihat pro player kok jago-jago ya mau pakai lima jari ya kalian kalian jangan terpancing cuy kalian jangan terpancing dulu padahal kalian udah nyaman ya udah nyaman pakai settingan contoh dua jari tiga jari atau empat jari lah kita tidak bilang lima jari nah kalau udah enak nih dan kalian melihat pro player panutan kalian mau pindah ke lima jari ya kalian jangan eh memaksa untuk pindah itu bakalan menjadi bumerang sih yang tadinya kalian itu ingin improve skill kalian improve gameplay kalian lebih baik malahan akhirnya hancur ya malahan hancur karena kalian sudah nyaman di dua jari tiga jadi empat jari dan kalian pindah kelima jari akhirnya tidak jadi ya enggak jadi pakai lima jadi balik lagi ke settingan awal entah itu dua jari tiga jari atau empat jari dan kalian harus adaptasi lagi nah itu karena kalian bakalan kesusahan atau yang biasanya otomatis kalian ketemu musuh ini dibanding segini dan mencet tombol-tombol ini tombol cruise tombol free button atau tombol scoop kalian di sebelah kanan atau entah di sebelah mana ya kalian akan adaptasi lagi ya kalian akan apa ya kayak menerkan Oh ini mencet tombol scoopnya di kanan ya kemarin kan aku lima jari aku pindah di sini tapi aku balik lagi memakai tiga jari empat jari akhirnya aku harus menyesuaikan lagi nih Nah jadi itu bakalan jadi bumerang masih kalau kalian pakai lima jari enggak jadi karena mungkin device kalian tidak enak kalau dipakai lima jari entah kalian itu pegel kalau pakai lima jari akhirnya balik lagi yaitu kerugiannya kalian bakalan adaptasi lagi jadi seperti ini ya tentunya jadi untuk keunggulannya memang di jarak dekat aja sih menurutku dan reflect bakalan lebih cepat ya dan untuk kekurangannya itu pegel menurutku itu bakalan pegel sih kalau kalian mungkin seringnya bermain berjam-jam dan mungkin ada kelebihan dan kekurangan lagi ya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar sesuai pengalaman kalian ya jadi kita bisa sharing disini tentunya bass gameplay itu memang wadah dari bad boy untuk kalian bisa sharing dan bisa ya memberi tanggapan memberi penilaian atau memberi pasukan lah ya jadi kita belajar bareng disini jadi sekian ya dari pembahasan kali ini semoga bisa membantu kalian bisa bermanfaat ya dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan tombol subscribe dan apabila kalian suka dengan pembahasan pembahasan seperti ini kalian bisa ditulis di kolom komentar pembahasan apalagi yang bedbar harus bahas disini betweb pamit udh diri sampai jumpa di konten berikutnya Thank you temen-temen abone ol ya